Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya bikin cemilan lagi nih, yaitu nugget pisang Ini cara bikinnya gampang, bahan-bahannya juga sederhana Bisa buat stok frozen food dan ini cocok banget buat ide jualan Buat teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Yuk tonton video ini sampai akhir Tapi jangan lupa supportnya dulu dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan Monggo bisa dicatat atau screenshot Sekarang lanjut ke cara membuatnya Bahan utama yang digunakan yaitu buah pisang tentu saja ya Ini saya gunakan 7 buah pisang raja yang udah matang Beratnya sekitar 500 gram setelah dikupas Nah karena ini nanti akan dihaluskan, ini saya gunakan chopper Saya masukkan semuanya ke dalam chopper Lalu saya tambahkan 1 butir telur Tambahkan juga gula pasir, ini sekitar 2 sendok makan Teman-teman bisa sesuaikan dengan manisnya buah pisangnya ya Setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam 2 sendok makan susu bubuk Lalu ini kita haluskan Ini saya menggunakan chopper Teman-teman bisa gunakan blender atau dibecek-becek pakai garpu atau sendok Bisa juga ya Untuk tingkat kehalusan bisa disesuaikan selera Bisa halus banget atau masih ada tekstur pisangnya kayak gini Lanjut kita pindahkan ke dalam mangkok Kita tambahkan bahan-bahan keringnya yang lain yaitu 5 sendok makan tepung terigu Ini saya pakai merek segitiga biru 1 sendok teh tepung beras Kemudian 50 gram keju cedar yang diparut Ini teman-teman kalau suka yang lebih ngeju bisa ditambahin Tapi kalau nggak suka bisa di skip Kita aduk semua bahannya hingga tercampur rata Nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini Sekarang kita mau tuang ke dalam loyang Ini saya gunakan loyang ukuran 15 x 15 cm Yang sebelumnya udah diolesin dengan minyak Teman-teman bisa juga alasin dengan plastik biar dia tidak lengket Oke ini kita masukkan semuanya ke dalam loyang Kita ratakan Bisa juga dengan dihentak-hentak perlahan Supaya rongga-rongga atau udara yang terjebak itu bisa keluar Sekarang kita mau kukus selama 20 menit hingga matang Dan jangan lupa kukusannya udah dipanasin dulu ya Oke setelah matang kita angkat Dan kita tunggu dingin dulu baru dikeluarkan dari loyang Sekarang ini setelah dingin dan saya keluarkan dari loyang Teman-teman bisa lihat teksturnya ini empuk banget Kita potong-potong sesuai selera Boleh kotak-kotak boleh persegi panjang Itu disesuaikan dengan kesukaan teman-teman aja Kalau ini saya bikin kotak-kotak aja Satu resep ini jadi sekitar 30 buah nugget pisang Jadinya banyak banget ya teman-teman Ini bisa banget nih buat ide jualan yang Untungnya lumayan dong Oke ini setelah dipotong-potong Sekarang kita mau lapisin dengan tepung panir atau tepung panku Kita siapkan dulu bahan-bahan pelapisnya Ini untuk perkat atau lemnya Saya gunakan 3 sendok makan tepung terigu Ditambahin dengan sedikit vanili bubuk Lalu kita cairkan dengan secukupnya air Ini adonannya tidak terlalu kental Tapi juga tidak terlalu encer Kira-kira kayak gini ya Lalu kita siapkan juga tepung roti Atau tepung panku yang berwarna orange Ambil satu potong nugget Celupkan ke dalam larutan tepung terigu Kemudian kita balurin dengan tepung panku Bisa sambil ditepuk-tepuk Biar tepungnya ini merekat dengan baik Nah kayak gini Kita lakukan semuanya sampai selesai Oh ya saat ini saya juga mau ucapin banyak-banyak Terima kasih buat teman-teman yang udah setia Dengan channel youtube Mrs. Curry Untuk subscribe-nya, like-nya, komen-nya, share-nya Itu sangat berarti Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkunjung Saya mohon support-nya dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Nah ini nugget yang udah dilapiskan Teman-teman kalau mau jadiin ini stock frozen food Tinggal masukin aja ke dalam toples Tutup rapat lalu simpan di dalam freezer Dan ini bisa tahan hingga 1 bulan Lalu kalau mau digoreng tinggal digoreng aja Ini sebagian saya goreng langsung Menggunakan secukupnya minyak Hingga dia berwarna coklat Kalau masak Pastikan nugget pisahnya terendam minyak ketika digoreng Karena ini nanti akan berpengaruh ke hasil gorengannya Dan lakukan 1 kali balikan aja Biar tidak menyerap banyak minyak Lalu setelah matang Berwarna coklat keemasan Kayak gini Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Dan ini siap untuk disajikan Yeay ini dia Nugget pisahnya udah siap didikmatin Kita coba lihat dulu ya Ini bagian luarnya crispy Kriuk teman-teman Dan bagian dalamnya tuh empuk dan lembut Kalau masih anget Enak lagi Tapi kalau udah dingin pun Dia tetep tahan lembutnya Nah sekarang nih Kalau mau buat jualan Atau mau dimakan sendiri Lebih menarik lagi Kalau mau dihias Sekarang saya mau hias Kita siapkan dulu toppingnya Saya pakai mesis Kacang cincang Almond Keju Dan juga coklat leleh Caranya gampang banget Ini kita celupin Nuggetnya ke dalam coklat leleh Lalu kita celupkan Ke topping yang akan kita gunakan Ini saya celupin ke mesis Untuk topping disini Bisa disesuaikan selera Dan kalau teman-teman Mau gunakan untuk jualan Tentunya lebih banyak varian topping Itu lebih menambah nilai jual Dan lebih menarik Misalnya kita mau tambahin Rasa gerinti Tiramisu Kopi Kemudian krim Dan lain-lain Itu bisa disesuaikan Dengan selera teman-teman Nanti di deskripsi box Saya cantumkan harga-harganya Jadi buat teman-teman Yang pengen jualan dengan resep ini Bisa terinspirasi Oke? Nah ini yang udah dikasih topping Teman-teman bisa lihat Ini tuh enak banget Dan rasa kejunya itu juga berasa Dan yang penting Ini tuh empuknya Awet berjam-jam Nah kalau mau buat jualan nih Teman-teman cukup pakai Kayak gini Lansbok Ini saya gunakan Size yang M Jadi satu kotak Bisa muat sekitar 8 buah nugget pisang Oke terima kasih teman-teman Udah nonton video ini Sampai akhir Semoga resep sederhana ini Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Kalau ada pertanyaan Atau mau request resep Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa supportnya Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan juga komen See you on the next video Have a nice day Da-da See you on the next video